Bagi user yang sudah sering menggunakan Excel, tentu sudah tidak asing dengan fungsi Accounted. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah suatu nilai pada range sumber dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria bisa ditulis langsung pada formula atau bisa juga dengan menggunakan referensi cell. Kriteria yang digunakan haruslah identik dengan teks yang ada pada range sumber untuk mendapatkan hasilnya benar. Nah, yang menjadi masalah sekarang ketika kita dihadapkan pada situasi di mana kriteria yang kita pakai ada di range sumber, tapi masih tercampur dengan teks lain. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan Accounted dengan tambahan Wildcard. Wildcard adalah simbol atau karakter yang digunakan untuk mewakili teks sebelum atau sesudah teks yang diinginkan. Biasanya digunakan untuk menggantikan teks yang tidak diketahui. Misalnya di sini kita diminta untuk menghitung jumlah kota-kota yang muncul pada kolom kota ini yang ada pada range alamat. Untuk itu, kita bisa menggunakan fungsi Accounted dengan menggunakan range kolom alamat seperti ini. Nah, untuk kriterianya di sini saya akan contohkan dengan dua contoh, yaitu contoh pertama dengan menulis langsung seperti ini. Normalnya akan seperti ini. Jika kita enter, maka di sini didapatkan 3 untuk kota Selong. Sedangkan pada kolom alamat ada lebih dari 3 kota Selong. Ini karena ada beberapa yang tidak dihitung karena masih bercampur dengan teks yang lain. Untuk mengatasinya, jika dengan cara menulis langsung di sini, kita bisa menambahkan Wildcard, yaitu simbol bintang untuk mewakili teks sebelum Selong yang muncul jika ada di sini. Kemudian di sini, di akhir kita tambahkan Wildcard untuk mewakili teks yang muncul setelah kata Selong. Dalam hal ini ada lombok timur seperti ini. Enter. Maka barulah didapatkan hasil yang benar. Nah, jika kita menggunakan referensi Sel di sini, kita bisa mengganti teks Selong ini dengan referensi Sel. Perbedaannya di sini, kita harus menambahkan tanda kutip atau tanda petik tambahan untuk wildcard-nya, baik di awal maupun di akhir. Kemudian sebelum referensi Sel-nya, kita tambahkan tanda penghubung N sebelum dan sesudahnya. Enter. Maka barulah didapatkan hasil yang benar. Kita drag seperti ini ke bawah. Maka untuk semua kota sekarang sudah didapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.